Internet saat ini telah menjadi tempat yang sangat bising. Berbagai informasi bebas berseliweran dengan kualitas yang bermacam-macam. Mulai dari hoax, hate speech, meme, berita, gosip, semuanya ada. Dalam kondisi ini, mungkin yang paling dibutuhkan adalah pihak yang bisa memaknai chaos. Sumber atau kanal informasi yang berkualitas bisa dipercaya dan mampu membantu masyarakat mengarungi kacauan ini. Kita mengenalnya sebagai pers. Pihak yang berperan sebagai gatekeeper informasi. Pihak yang dapat memverifikasi segala informasi demi kepentingan publik. Pihak yang dapat membantu kita memahami, mengidentifikasi hoax dan gosip, atau apa yang sedang terjadi pada jurnalisme. Peran dominan media dan pers sebagai penjaga gerbang diruntuhkan oleh internet yang membuat lalu lintas informasi menjadi jauh lebih bebas. Kini, pers seakan menjadi penjaga gerbang dalam dunia yang tidak berdinding. Semua orang adalah semacam jurnalis yang bisa memproduksi dan berbagi informasi sendiri. Ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memilih memperoleh berita dari media sosial. Contohnya, industri pers Amerika. Jika dulu mereka sempat menguasai periklanan, industri pers kini berbut remah-remah kue iklan dalam iklim digital yang dikuasai Facebook dan Google. 90% dari dana iklan digital di Amerika, ujung-ujungnya masuk dalam dompet dua raksasa ini. Akhirnya, jumlah wartawan dan rata-rata upah mereka menurun. Jelas nampak bahwa jurnalisme tengah mengalami krisis. Dalam kondisi terjepit, mereka justru mencoba menyesuaikan diri dengan memperbanyak konten. Dengan harapan memperbanyak klik dan pemasukan dari iklan. Tapi, gimana kalau di Indonesia? Kami ngewawancarain dua wartawan yang punya banyak pendapat soal newsroom digital. Yang paling kerasa ya tentu, misalnya satu orang reporter misalnya itu diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan 10 berita misalnya per hari, ya kan? Atau 15 berita, atau bahkan 20 berita per hari. Dalam satu hari itu, belum tentu ada berita loh. Belum tentu ada satu berita pun gitu. Akhirnya kita harus nyarikan. Jadi kalau misalnya ditargetin satu orang harus 20 berita, 15 berita. Lo mau bikin apa? Kalau di situ benar-benar lagi landai lah. Kita istilahnya landai. Mau bikin apa gitu? Untuk media online ya, cuma butuh what, when, dan who. Gila, tiga itu aja. Semakin banyak konten, pers justru menjadi semakin lemah. Kalau dulu pers dianggap menentukan agenda publik, sekarang mereka berisiko dicucuk oleh agenda pihak-pihak lain. Politisi, korporasi, atau meme apa yang sedang viral. Tanpa waktu dan sumber daya yang cukup, mereka nggak bisa menjalankan peran ideal mereka sebagai verifikator informasi. Obsesi kuota ini punya alasan. Dia punya akar sejarah. Begini, di Indonesia, kalau mau ditilik dari sejarah, landscape media digital kita itu diletakkan dengan pola yang seperti tadi saya sebutkan itu. Yang menekankan kecepatan, yang menekankan frekuensi. Nah, formulasi ini yang dipercaya sebagai sebuah formulasi yang bisa memastikan sebuah media digital bisa bertahan, bisa survive, dan seterusnya. Salah satu dari yang Fikri maksud adalah detik.com, pionir yang telah memetakkan bisnis pers digital di Indonesia. Iya, itu benar. Kita mengacunya pasti detik. Detik udah naik nih, kok lo belum naik? Pasti gitu. Detik udah ini nih, detik kok dapet ini nih, kok lo nggak dapet? Itu iya. Ini formulasi yang dianggap sebagai apa ya? Ya, formulasi baku gitu. Kalau lo mau bikin media cyber, maka lo harus mengikuti formulasi ini. Apa itu? Cepat. Ya kan? Frekuensinya besar. Orientasi iklan yang cuma ditakar lewat klik ini, berkontribusi pada obsesi kuota yang bisa kita lihat sekarang. Sejauh ini yang aku lihat seperti itu ya. Di Indonesia masih seperti itu ya. Masih page view-nya berapa, klikers-nya berapa itu masih menjadi patokan tiap media online untuk berkembang ke depan gitu. Karena dengan klikers itu sendiri menarik pengiklan untuk memodali kelangsungan usahanya gitu. Walaupun sebenarnya tidak bisa tunggal gitu. Secara global, banyak industri pers tengah mencoba keluar dari kungkungan iklan dan frekuensi. The Guardian mencoba sistem donasi. The New York Times, The Atlantic, dan banyak lainnya mencoba sistem berlangganan. Di mana di Indonesia? Banyak media baru bermunculan yang mulai mencoba model konten baru, model bisnis baru. Nah, ini yang menurutku jadi satu detik cerah. Keberanian-keberanian ini yang menurutku ya harus didukung. Internet telah menghadapkan jurnalisme dengan perubahan besar. Namun, proses negosiasi mereka dengan perubahan ini sama sekali belum selesai. Mungkin, pers tidak perlu terjebak dengan logika iklan dan tekanan kuantitas. Mereka perlu mencari ceruk dan strategi mereka sendiri. Mungkin, klak pers akan menemukan ekilibrium baru dalam pasar informasi internet yang mengizinkan mereka menjadi sumber informasi terpercaya yang membantu masyarakat menghadapi karut-marut bising internet. Terima kasih telah menonton!